Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk Anda Dari Koman Center Padang Panjang bersama saya, Derudia Marika Inilah Padang Panjang Sepekan Zahi Ahmad Faras dari SMP Negeri 2 Dan Nazifah Amirah dari MTS Negeri Menjuarai Apresiasi Pusat Informasi dan Konsoling Remaja atau PIK-R Tingkat SLTP Sekota Perang Panjang tahun 2022 Saat membuka peanugrahan apresiasi PIK-R ini di auditorium Mifan Waterpark Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrung mengatakan PIK-R ini merupakan wadah positif bagi remaja untuk saling berbagi cerita, pengalaman, dan pengetahuan tanpa rasa takut Wufako Asrung juga mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial PPKB P3A Serta perwakilan BKKBN Sumbar yang telah memprogramkan berbagai wadah bagi remaja untuk menyalurkan minat bakatnya dan mengembangkan dirinya Selain Zahi dan Naviza, juara dua apresiasi PIK-R diraih Irsyadul Fikri dari MTSN dan Adinda Latifah Febrilla dari SMP Negeri 4 Juara tiga M Irfan Alfa dari SMP Negeri 3 dan Sir Salofa Hanasail dari SMP Ikhmer Juara favorit diraih Dirga Algi Pahri dari SMP Ikhmer dan Tasya Rizki Marikza dari SMP Negeri 1 Sintia Putri Lydia dan Juru Kamera Wulia Merayadi Padeng Panjang Sepekar Dilaksanakan di halaman Rumah Amai Jembatan Besi acara Jembes Great Generation yang menggelar Lomba Solo Song Tingkat Kota Padang Panjang Batipuah 10 Koto mendapat apresiasi dari berbagai pihak Lomba Solo Song Sepadang Panjang Batipuah 10 Koto yang diadakan oleh Jembes Great Generation mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak Hal tersebut disampaikan saat penutupan Jembes Great Generation di halaman Rumah Amai Jembatan Besi pada Sabtu 5 November 2022 Yang dihadiri staf ahli bidang pemerintah dan hukum Novianti, Ketua DPRD Mardiansyah, Lura Pasar Usang, Erosen Adera, Bunda Literasi Pasar Usang, serta undangan lainnya Pada sambutannya, Novianti mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kegiatan yang digelar Remaja Jembatan Besi Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dengan lingkup kegiatan Sepabasko Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah mengatakan dengan lingkup lomba yang besar yaitu Sepabasko Merupakan hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Remaja Jembes Sementara itu, Lura Adera menyampaikan rencana yang akan dilakukan Remaja Jembes ke depannya Seperti menjadikan jalan sepanjang Jembes dibuat street food dan membuat kalendar event Jembes Great Generation ini merupakan dukungan dari keluarga besar Amai Jembes Dan dimeriakan dengan jajanan tradisional dari ibu-ibu sekitaran Jembes Seperti kerupuk mie, ngontong sambalado, katan sarikayo dan sebagainya Sintia Putri Lidia dan Juru Kamera M Aldia, Padang Panjang, Sepekan Menghadiri resepsi milat perguruan dinia putri ke-99 menuju satu abad Wali Kota Fadli Amran apresiasi komitmen konsistensi dinia putri yang berdiri sejak tahun 1923 Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menghadiri resepsi milat dinia putri ke-99 menuju satu abad Pada Sabtu 5 November 2022 di Aula Zainuddin Labai El Yunusi Wako Fadli menyampaikan apresiasi konsistensi dari dinia putri yang tentu diiringi dengan tekat dan keinginan Bahwasannya bukan tentang lembaganya, tetapi lebih mementingkan visi misi kemanusiaannya Dengan komitmen tersebut, Wako Fadli mengatakan bisa membuka peluang anak-anak generasi muda Untuk bisa memperluas wawasannya dengan melanjutkan pendidikan di dalam ataupun di luar negeri Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah yang juga hadir dalam kesempatan tersebut Mengucapkan selamat milat ke-99 dinia putri dan berharap dinia putri bisa terus melahirkan generasi Dan tokoh-tokoh perempuan yang bisa membangun bangsa dan negara terkhusus untuk Sumatera Barat Dalam kesempatan tersebut juga diisi dengan ekspos sejarah dinia putri yang didirikan Rahma El Yunusiyah dari 1923 Oleh pimpinan dinia putri Fauzia Fauzat dan pembacaan puisi oleh Taufik Ismail Degah Padwana dan Juru Kamerau Fauzan Awliya Rahman M. Aldia pada yang panjang sepekan Lakukan safari dakwah di pondok pesantren kauman Muhammadiyah Ustadz Abdul Somad anjurkan muslim untuk perbanyak amalan terutama bersedekah Safari dakwah oleh Ustadz Abdul Somad diadakan di Aula AR Sultan Mansyur Ponpes Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Pada Jumat 4 November 2022 Dalam mencerama agamanya Uwaz menyampaikan amal jariah yang sangat besar manfaatnya Karena memberikan pahala yang tidak terputus meskipun sudah wafat Menurut Ustadzian Kondang dipanggil Uwaz tersebut Keutamaan-keutamaan mensyukri nikmat dengan cara bersedekah Di antaranya yakni orang yang bersedekah akan mudah dikabulkan doanya oleh Allah SWT Selain itu Uwaz juga mengajak para jemaah agar selalu mengingat Allah SWT Dan senantiasa beristighfar memohon ampunannya Sementara itu Wali Kota Fadli Amran yang turut hadir dalam kesempatan tersebut Menyampaikan terima kasih kepada Uwaz yang telah kembali berkunjung melakukan safari dakwah ke Kota Padang Panjang Wali Kota Fadli juga menyampaikan adanya bantuan pemerintah kota Untuk biaya pembangunan asrama putra MAKMM Kauman sebesar 300 juta rupiah Ia juga membantu secara pribadi senilai 10 juta rupiah Sebagai dukungan untuk pembangunan tersebut Inilah asrama yang akan dibangun 13,5 bilion Itu kalau dibelikan cendol Menyelam sambil Gembong Tapi kalau dibelikan kemakanan kuliner Ma'akalka fa'abnaita Yang dimakan Busuk Wa'amalabista diberikan kepakaian Wa'amalabista fa'abnaita Yang kau pakai Labu Jaman amlali-lali dari toilet kamar mandi Musolam Ustaz Sohan, Ustaz Sohan Ada apa Pak? Anda lihat jam saya tadi di kamar mandi Kenapa? Waktu butuh lupa Jam saya itu harganya 70 juta Pak Ustaz Yang batangnya sih ya Rifki Mahendra dan Juru Kamera Asep Media Putra M. Aldea Padang Panjang Sepekan Dihadiri ribuan warga kota Padang Panjang Dan daerah di sekitarnya Wali kota Fadli Amran Apresiasi kegiatan Jalan Sehat Flippers ke-7 Yang digelar dalam rangka 40 tahun Flippers Organization Ahad 6 November 2022 Kegiatan Jalan Sehat Flippers ke-7 Yang digelar dalam rangka 40 tahun Flippers Organization Dilaksanakan pada Ahad 6 November 2022 Kehadiran ribuan warga pada kegiatan tersebut Mendapatkan apresiasi dari wali kota Padang Panjang Fadli Amran Lebih lanjut Falko Fadli menyampaikan Yang perlu diapresiasi juga tidak hanya pengurus lama Tetapi penerus-penerus dari generasi muda Yang ikut aktif dalam semua kegiatan Flippers Gokopadli juga mengatakan Kerukunan dari seluruh anggota Flippers Juga harus dicontoh Dari tahun 1982 sampai sekarang Masih komit dan juga selalu mengadakan Kegiatan yang bermanfaat Salah satunya Jalan Sehat ini Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar Deddy Diantolani berharap JSF ini bisa menjadi kegiatan rutin Di kota Padang Panjang Karena bisa berdampak kepada Kesehatan masyarakat Dan juga berdampak positif Bagi UMKM di kota Padang Panjang Ketua Umum Flippers Organization Gazali Chandra mengucapkan terima kasih Kepada pimpinan daerah Baik itu wali kota Wakil wali kota Ketua DPRD Forkopimda Serta masyarakat yang selalu mendukung Dan mensupport kegiatan Flippers Jalan Sehat digelar pada pukul 08.00 pagi Menempur rute mengelilingi Sebagian wilayah Padang Panjang Star dimulai dari depan Kompi Markas Secata B Menuju Jalan Agus Salim Tanjuang, Bypass, Simpang 8 Jalan Bahder Johan dan Finis di titik awal Untuk peserta JSF7 Panitia menyediakan sejumlah door prize menarik Seperti dua sepeda motor Kulkas dan hadiah peralatan elektronik lainnya Mereka juga disuguhkan hiburan di panggung utama Dengan penampilan artis Minang Kintani Dan juga penampilan pelam perkusi dan batu art Kegiatan berlangsung hingga sore hari Bagaimana kita menjaga silaturahmi Kita contoh penipar Dari tahun 1982 Saya belum lahir sampai sekarang Masih komit untuk bersama-sama Yang kedua tentu pola hidup sehat Bagaimanapun dengan kondisi sekarang ini Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan Tetapi bagaimana hidup bugar, olahraga, makan, patsa, dimasang purna Kasus stunting tidak ada di Kota Padang Panjang Dega Paduana dan Juru Kamera Fauzan Awliya Rahman, Padang Panjang, Sepekan Sebagai bentuk komitmen Pemko Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera Wali Kota Fadli Amran resmikan Kampung Keluarga Berkualitas Atau Kampung KB Kurabu, Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Bismillahirrahmanirrahim Kita potong ya Bapak Nibu Mudah-mudahan kampung keluarga berkualitas Bisa bermanfaat Bagi masyarakat bisa berkomunikasi dengan baik Dengan tokoh-tokoh yang ada Ini selalu terkait menangani masalah-masalah keluarga di Kota Padang Panjang Kampung Keluarga Berkualitas Atau KB Kurabu yang berada di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur Diresmikan oleh Wali Kota Fadli Amran Pada Senin 7 November 2022 Launching Kampung KB Kurabu ini Turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Diwagili Koordinator Pengendalian Penduduk Desera Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran Wakil Ketua TPPKK Nova Erayanti Asrul Anggota DPRD Novi Hendri Serta bagian ultramikro BRI Kanwil Padang Andri Afrianis Pemuka adat, pejabat terkait, dan berbagai elemen masyarakat Wakil Fadli menyampaikan Peresmian Kampung KB ini merupakan bentuk komitmen Pemko Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera Di samping itu, Wakil Fadli menekankan pentingnya rumah dataku di Kampung KB Untuk menimbang perencanaan terhadap berbagai permasalahan keluarga Sementara itu, Desera mengapresiasi launching Kampung KB di Kota Padang Panjang Di Kampung KB, sebut Desera, ada alat ukur Pemantauannya lewat Imanef Kampung KB berkualitas wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan Ketua Kampung KB Kurabu, Yulastri Yanti menjelaskan Kurabu merupakan akronim dari kreasi unik para ibu-ibu Serta nama laukas Sambal Lado Kurabu Hari Suyata dan Juru Kamera, Pauzan Awliya Rahman, Padang Panjang, Supekan Bertempat di ruang VIP Balai Kota, Senin 7 November 2022 Pemko tanda tangani MOU dengan pengelola platform teknologi digital pendidikan terbesar Ruang Guru, PT Ruang Raya Indonesia Pemko kembali menanda tangani nota kesepahaman atau MOU dengan PT Ruang Raya Indonesia Yang merupakan pengelola platform teknologi digital pendidikan terbesar Bernama Ruang Guru, pada Senin 7 November 2022 di ruang VIP Balai Kota Kesepakatan terkait dengan Program Bimbingan Kesiapan Kerja atau BKK 2022 Program Indonesia Teaching Fellowship ITF Fase 3 2023 Dan Program Smart Surah Fase 2 2022 dan 2023 Ketiga program ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas Di Kota Serambi Mekah ini MOU ditanda tangani Wali Kota Fadli Amran dan pihak Ruang Guru Secara virtual oleh Co-Founder and Chief Operating Officer Muhammad Iman Guzman Terut hadir secara daring Senior Vice President Komersial at Ruang Guru Hari Kapotano Friyadi Serta secara langsung Senior Regional Key Account Advisor Ruang Guru Ismail dan Pejabat Pemko terkait lainnya Wako Fadli menyampaikan kerjasama ini merupakan langkah besar menuju cita-cita Program kerjasama dengan Ruang Guru selama ini menurut Wako Fadli memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas SDM Sementara itu Hari Kapotano Friyadi menyampaikan Ruang Guru hadir guna memberikan dampak nyata dan bermanfaat yang lebih luas Pada tahun 2022 ini Ruang Guru bekerjasama dengan Pemko Padang Panjang melaksanakan program BKK Program ini merupakan kegiatan dalam mempersiapkan peserta BLK Mahasiswa dan Fresh Graduate dalam memasuki dunia kerja Dengan kuota 150 peserta dari Kota Padang Panjang Ini hanyalah yang real Ini saya minta kontribusi kita bersama siapapun ya BKW, instansi pemerintah, kemena dan lain-lain Memberikan input masukan kepada kita setelah ruangan dengan spafor rumah guru apalagi Kalau memang pelafot ini apa, kalau memang secara teknis tabletnya kurang kita tambah Tetapi saya inginkan ada hal-hal lain yang bisa kita kembangkan dari kegiatan spafor raw ini Haris Suyata dan Juru Kamera Fauzan, Aulia Rahman, Padang Panjang, Sepekan Kunjungi rumah dataku atau data kependudukan di kampung KB Mawada Kelurahan Silaing Atas, Wakil Wali Kota Asrul berharap Kedepan ada perlombaan kampung KB di Padang Panjang Kunjungi rumah dataku atau data kependudukan kampung KB Mawada Kelurahan Silaing Atas pada selasa 8 November 2022 Wakil Wali Kota Asrul berharap Kedepannya ada perlombaan kampung KB di Padang Panjang Agar membangkitkan gairah inovasi yang berbeda di setiap kelurahan Wopako Asrul mengatakan keberadaan kampung KB merupakan suatu potensi besar Untuk pemberdayaan berbasis masyarakat dan keluarga dalam upaya penurunan stunting Kepala Dinasosial PPKB P3A Osman Biner menyampaikan Kampung KB sudah ada di 16 kelurahan di Kota Padang Panjang Yang sebagiannya sudah diresmikan Pihaknya berharap keberadaan rumah dataku harus selalu update baik manual ataupun online Kampung KB Mawada direncanakan akan diresmikan pada 10 Desember mendatang Berbaringan dengan event Batu Limau Baralik Gadang Untuk kutus potensi panjang panjang Baru beberapa kelurahan yang baru diberujuk Jadi artinya masih ada kelurahan yang belum ada diberujuk Andes Maradona dan Jiru Kamerahulia Marta Yadi Padang Panjang Sepekan Menjadi ujung tombak keterbukaan informasi atau KI Ketua KI Sumatera Barat Novelwiska memuji PPID Bakohumas dan Walidata Kota Padang Panjang Yang bekerja sangat baik dan sempurna Ketua Komisi Informasi atau KI Sumatera Barat Novelwiska Memuji komitmen keterbukaan informasi Pemko Padang Panjang Menurutnya ujung tombak keterbukaan informasi seperti PPID Bakohumas Serta Walidata bekerja dengan sangat baik dan sempurna Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahmi dengan Wali Kota Padli Amran Pada selasa 8 November 2022 di Pendopo Rumah Dinas Terut hadir Sekdako Sonnyi Budaya Putra, Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim Dan pejabat terkait lainnya Novelwiska mengatakan dirinya berharap Padang Panjang bisa menjadi role model Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Lantaran progres yang sangat baik terlihat di Pemko Jika pada panjang meraih nilai maksimal Akan menjadi wakil sumbar di tingkat nasional Pada penghargaan keterbukaan informasi publik Yang diselenggarakan KI Pusat Sementara itu, Wakho Padli menyampaikan terima kasih Atas motivasi KI sumbar terhadap Pemko Agar menjadi lebih baik terhadap keterbukaan informasi Keterbukaan informasi sejalan dengan visi-visi Pemko Tentang tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan partisipatif Karena ini bentuk keselurusan kita Bagaimana tim ketabukan informasi khususnya Dalam bidang-bidang teknis yang ada di instansi pemerintah Kota Prambanya Untuk betul kita dorong Hari Suyata dan Juru Kamera ASEP Media Putra Padang Panjang, Sepeka Selasa 8 November 2022 Wali Kota Fadli Amran resmikan ruang pelayanan terpadu Di rumah tahanan kelas 2B Kota Padang Panjang Usai melakukan peresmian Wali Kota sempatkan untuk meninjau fasilitas Yang tersedia di ruangan pelayanan tersebut Kementerian Hukum dan HAM Menyampaikan terima kasih kepada Pak Wali Kota Selaku pimpinan Pemimpinan Kota Padang Panjang Yang telah menghibahkan dana Untuk renovasi ruang pelayanan terpadu Rutan Padang Panjang yang baru Semudah-mudahan ruangan ini bermanfaat untuk masyarakat Ruang pelayanan terpadu ramah tahanan Klas 2B Padang Panjang atau Rupajang Diresmikan oleh Wali Kota Fadli Amran Pada Selasa 8 November 2022 Wakuf Fadli yang didampingi pejabat lama Kepala Rupajang Rudi Kristiawan mengatakan Ruang pelayanan terpadu ini merupakan Bantuan hibah APBD Kota Padang Panjang Kepada Rupajang Usai melakukan serat terima dan peresmian Wakuf Fadli juga berkesempatan meninjau langsung Fasilitas yang disediakan di ruang pelayanan tersebut Wakuf Fadli menyampaikan Dengan adanya ruang pelayanan yang baru ini Bisa memberikan suasana berbeda dan kenyamanan bagi masyarakat Khususnya bagi keluarga dari warga binaan di Rupajang Lebih lanjut, Wakuf Fadli berharap Dengan adanya ruang pelayanan yang memberikan Tambahan banyak fasilitas tersebut Bisa membuat Rupajang tetap menjadi rutan terbaik Di Sumatera Barat maupun nasional Sementara itu, Rudi mengucapkan terima kasih kepada Pemko Terutama Wali Kota yang selalu mendukung dan mensupport Rupajang Salah satunya dengan memberikan hibah untuk pembangunan ruang pelayanan Di sini ada security lagi, berarti double Jadi gak main-main Ada yang berniat jelek Menyelundupkan sesuatu Itu pasti kita tangkap ini di sini Karena ada dua double security Degapa Duana dan Jurukamera Asep Media Putra Padang Panjang, Sepekan Disduk Capil Padang Panjang Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan atau Adminduk Bagi Disduk Capil Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Dan OPD Sekota Padang Panjang Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan atau Adminduk Bagi Disduk Capil Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Dan OPD Sekota Padang Panjang Dilaksanakan oleh Disduk Capil Kota Padang Panjang Di Hotel ZHM Premier Padang Pada selasa 8 November 2022 Selain rapat koordinasi Kegiatan yang dihadiri Dirjen Duk Capil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arief Fakrullah Dan Wali Kota Fadli Amran tersebut Juga dilakukan penanda tanganan nota kesepahaman Bersama pemerintah Kota Padang Panjang dengan pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tentang pengoptimalan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan Sementara itu Kepala Disduk Capil Maini mengatakan Hingga saat ini pihaknya telah melahirkan berbagai inovasi untuk melayani masyarakat Dalam mengurus administrasi kependudukan Berbagai inovasi tersebut diantaranya Paduko Online, Samawa, Mendung Sesaat, Sigadis Duk Capil, Dr. Capil, dan lain sebagainya Wako Fadli mengatakan Duk Capil adalah tulang punggung dari program Big Data Yang juga menjadi dasar dari segala program pemerintah Wako Fadli menyebutkan dirinya sebagai wali kota Terus mendorong Disduk Capil dan OPD lainnya Untuk menghadirkan berbagai inovasi kreatif Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Sementara itu Zudan Arief Fakrullah mengapresiasi Pemko Padang Panjang Dalam menghadirkan berbagai inovasi untuk melayani masyarakat Arajo Alam dan Juru Kamera Fauzan Awliya Rahman, Padang Panjang, Sepekan Menjadi narasumber dalam seminar Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58 Wali Kota Fadli Amran ajak pemuda di Sumatera Barat Untuk menjadi generasi sehat dan bebas tanting Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran ajak para pemuda di Sumatera Menjadi generasi sehat, bebas tanting dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat Serta mengkonsumsi pangan bergizi berimbang sehat dan aman Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Fadli Amran Saat menjadi narasumber seminar PHBS dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-58 Dengan tema Generasi Sehat, Generasi Unggul melalui Zero News Tanting Yang diikuti para pemuda dari berbagai SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Sumatera Barat Selain membahas tentang pentingnya hidup bersih dan sehat Saat sosialisasi yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tersebut Wali Kota Fadli juga menyinggung tentang bonus demografi Dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif Harus untuk kebetulan pokok Jangan sampai dibeli baik-baik, tanpa dibeli baik-baik, dan lain-lain Nah jadi kita tukar, bagaimana cara mengukurnya Kalau program pemerintah, cara mengukurnya Pertama, harus masuk dalam program Kalau kamu masuk dalam program, bukan mungkin Kalau hanya sekedar apa, program ini sudah saya jelaskan Banyak barang itu ya Program sudah selesai, sudah baru sahabat, buktinya mana Kalau saya sudah masuk belum dalam program Makanya tadi, pas tadi, saya telepon ke Pak Handis Karena saya berbicara tentang indeks pembangunan keluarga Saya minta, bagaimana kadang-kadang, ataupun pokja-pokja, ataupun KB tadi itu Diberikan sebuah program Yang mana, pertama program sosialisasi dalam masyarakat Dan juga program untuk diskusi Dengan dinas-dinas terkait ARAJU ALAM dan JURU KAMERA PAUZAN AUNIA RAHMAN PADANG PANJANG SEPEKAN Dipimpin WALI KOTA FADLI AMBRAN Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 Di halaman kantor balai kota Senin 10 November 2022 Berlangsung hikmat Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-77 Pada Senin 10 November 2022 Dilaksanakan di halaman balai kota Upacara dipimpin WALI KOTA PADANG PANJANG FADLI AMBRAN Dan dihadiri Wakil WALI KOTA ASRUL Forkopimda, Ketua TPPKK, Ketua Bayangkari, Persid, Peteran, OPD, OKP Serta Perwakilan Pelajar Wakil Fadli membacakan sambutan Dari Menteri Sosial Tris Risma Harini Dimana beliau mengungkapkan Hari Pahlawan setiap tahun diperingati Dengan renungan yang sungguh-sungguh Untuk menemukan kembali jejak para pahlawan Dalam hidup sebagai bangsa dan negara merdeka Peringatan Hari Pahlawan tahun ini Yang bertemakan Pahlawanku, Teladanku Wakil Fadli mengharapkan bisa menjadi momentum Sekaligus menjadi inspirasi Bagi seluruh komponen bangsa Membangun Indonesia Tercinta Kegiatan juga diisi dengan penyerahan Bantuan sosial kepada veteran dan Keluarga veteran dari Pemko Padeng Panjang Yang diserahkan oleh pimpinan daerah Usai pelaksanaan upacara Di Balai Kota, rombongan yang dipimpin Wakil Fadli bertolak ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti untuk melakukan ziarah Dega Paduana dan Juru Kamera Tim PPTV Padeng Panjang Sepekan Kamis 10 November 2022 Wali Kota Fadli Amran Resmikan Kampung Keluarga Berkualitas Atau Kampung KB Bajamba Bajamba sendiri merupakan akronim dari Basatu Jawa Minang Batak Wali Kota Fadli Amran Resmikan Kampung Keluarga Berkualitas Atau KB Bajamba Pada Kamis 10 November 2022 Di Kelurahan Tanah Pak Lambi Kecamatan Padeng Panjang Timur Bajamba merupakan akronim dari Basatu, Jawa, Minang, dan Batak Di Kampung KB Multi Etnis ini Penduduknya sejak dahulu hidup rukun dan damai Launching Kampung KB oleh Wakil Fadli Merupakan yang kedua di minggu ini Sebelumnya Kampung KB Kurabu Kelurahan Ganting Padeng Panjang Timur Dari 16 keluruhan Sudah 10 yang dilaunching sebagai Kampung KB Pemko menargetkan seluruh kelurahan Di kota ini memiliki Kampung KB Sebagai upaya menghasilkan keluarga Yang tentram, mandiri, dan bahagia Terut hadir Ketua TPP KK Kota Padeng Panjang Dian Puspita Fadli Amran Kepala Kemenak Alizar Anggota DPRD Pujiastuti Dan pejabat terkait lainnya Wakil Fadli mengapresiasi Kampung KB Bajamba Yang memiliki filosofi kerukunan Dan persatuan dalam keberagaman Pada kesempatan tersebut Wakil Fadli meminta secara bersama-sama Mengatasi kasus Tanting Sementara itu Ketua Kampung KB Bajamba Syariat Menyampaikan terima kasih kepada semua pihak Yang berpartisipasi Mewujudkan Kampung KB Hari Suyata dan Juru Kamera Hartono Talzan Awliya Rahman Padeng Panjang, Sepekan Bertempat di halaman Loka Bina Karya Kelurahan Silayang Bawa Wali Kota Fadli Amran Serahkan bantuan kewirausahaan Kementerian Sosial Kepada 29 keluarga penerima manfaat Bertempat di halaman Loka Bina Karya Atau LBK Kelurahan Silayang Bawa Kecamatan Padeng Panjang Barat Wali Kota Fadli Amran Menyerahkan bantuan kewirausahaan Kementerian Sosial Kepada 29 keluarga penerima manfaat Atau KPM Pada Kamis 10 November 2022 Bantuan kewirausahaan tersebut Berasal dari proposal yang diajukan Oleh Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padeng Panjang April lalu kepada Kemensos Terrealisasi di November ini Bantuan disalurkan lewat program Asistensi Rehabilitasi Sosial Sentra Mulya Jaya Bantuan kewirausahaan dibagikan Kepada 3 kategori penerima Di antaranya Disabilitas 3 orang Lansia 4 orang Dan 22 orang korban bencana Kedaruraratan Total bantuan sebesar 262.657.406 rupiah Wakil Fadli berharap Bantuan ini bisa dimanfaatkan Sebaik mungkin Kemudian kepada penerima bantuan Hendaknya bisa lebih giat Mengembangkan usahanya Kedar Mulya Jaya Mendapatkan bantuan Khusus langsung kepada masyarakat Pertama ada disabilitas Dan ini disesuaikan Dengan perpimintaan mereka Yang punya bengkel Dapat ban Dapat oli Yang punya Apa namanya Yang punya kedai Itu dapat Bantuan langsung Untuk mengisi si warung Hari siyata Dan juru kamera Hartono Pausan Aulia Rahman Padang Panjang Sepekan Demikian sajian Padang Panjang Sepekan Kali ini Semoga informasi Yang kami berikan Bermanfaat untuk Anda Terus saksikan Padang Panjang Sepekan Di kanal Youtube Padang Panjang TV Akhir kata Saya beserta Seluruh kru yang bertugas pamit Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya